Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking Anews Pemirsa dan masih terkait tentang pembubaran tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin dan untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Bernadetta Ginting yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bernadetta, siapa saja elit partai politik dan fungsionaris TKN yang telah hadir di restoran itu di kawasan Menteng? Baik Anissa, hingga saat ini sudah tampak sejumlah sekretaris jenderal dari Partai Koalisi Indonesia Kerja sudah tiba di salah satu restoran yang menjadi tempat pembubaran tim kampanye nasional. Tadi kami sempat memantau dari Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo yang minta wari, didampingi Ketua Bidang Organisasi Armin Gultom juga sudah tiba, begitu juga dengan Hasto, Kristianto, Karding dan juga ada Johnny G. Platt dari Demokrat yang juga sudah tiba di restoran ini untuk menunggu kedatangan dari Presiden terpilih Joko Widodo. Dan tadi kita sempat berbincang dengan sejumlah petinggi dan juga sekretaris jenderal dari Partai Koalisi untuk menanyakan sebenarnya apa yang menjadi agenda pertemuan pada sore hari ini. Agenda pertemuan pada sore hari ini Anissa dan juga pemirsa adalah untuk membubarkan tim kampanye nasional yang memang sudah dibentuk sejak awal untuk membantu pemenangan dan juga mensosialisasikan visi misi Jokowi Marfamin untuk periode 2019-2024. Dan dari TKN sendiri menilai bahwa TKN berhasil mencapai target yang sudah ditentukan yaitu untuk memenangkan pasangan Jokowi Marfamin. Namun pembubaran TKN pada sore hari ini tidak ada kaitannya dengan Koalisi Indonesia Kerja karena menurut Muldoko sendiri TKN memang dibubarkan tapi Koalisi Indonesia Kerja masih bertahan. Walaupun dari Muldoko tidak bisa memastikan apakah Koalisi Indonesia Kerja ini masih akan berada pada format yang sama dengan partai-partai koalisi di dalamnya. Karena Muldoko menilai politik yang dinamis dan banyak sekali memang partai-partai di luar Koalisi Indonesia Kerja yang perlahan-lahan melakukan pendekatan kepada Jokowi Marfamin. Sehingga tadi ditegaskan oleh Muldoko bahwa Koalisi Indonesia Kerja bisa saja bertambah ataupun berkurang dan sepenuhnya hak untuk bagaimana formasi dari Koalisi Indonesia Kerja ini berada pada tangan Presiden terpilih Jokowi Dodo. Dan beberapa menit lagi Presiden terpilih Jokowi Dodo akan segera tiba bisa kita lihat persiapan yang sudah dilakukan dan tampak juga Wakil Ketua TKN Muldoko sudah menunggu untuk kedatangan dari Presiden terpilih Jokowi Dodo. Dan memang kenapa dipilih restoran sebagai tempat pembubaran TKN ini karena Muldoko tadi mengatakan bahwa pembubaran TKN ini juga menjadi momen silaturami dan menjadi momen suka cita bahwa mereka berhasil memenangkan Jokowi Marfamin sehingga dipilih restoran dengan suasana yang sedikit santai. Tapi Muldoko mengatakan bahwa pada pertemuan sore hari ini tidak membahas struktur kabinet yang memang sangat dikaitkan erat dengan adanya Koalisi Indonesia Kerja ataupun juga TKN sendiri. Dan kita akan menunggu juga apa pernyataan dari Presiden terpilih Jokowi Dodo namun kita juga masih menunggu pula Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Marfamin yang hingga saat ini juga belum tiba di lokasi. Dan dipastikan juga oleh sejumlah bagian koalisi, partai-partai koalisi di dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa hingga saat ini Koalisi Indonesia Kerja dipastikan masih tetap solid dan berkomitmen untuk mendukung pemerintahan periode kedua Presiden terpilih Jokowi Dodo dan juga Kiai Haji Marfamin ke depannya. Kembali Anissa. Baik, terima kasih. Berna Deta Ginting melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat.